P.B.P.A.B.S.I. kembali menggelar tes progres angkatan di Meskwini, Jakarta, Jumat siang. Ini merupakan tes kedua yang digelar selama masa pandemi COVID-19. 13 lifter ambil bagian, termasuk triatno yang pada tes sebelumnya tidak dapat hadir karena terkendala masalah perizinan. Secara umum, seluruh lifter tampil cukup bagus, baik di sektor putra maupun putri. Rizky Juniansah, Rahmat Erwin Abdullah, serta Windy Cantika Issa sukses menambah total angkatan terbaik mereka rata-rata 3 hingga 5 kg. Hasil ini membuat P.B.P.A.B.S.I. cukup puas. Demikian juga dengan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari yang hadir memantau jalannya tes. Bahwa kita melihat ada beberapa progres yang sangat menyimpirakan, melampaui rekor-rekor dunia. Jadi angkat besi, masalahnya kan ini terukur. Jadi kita bisa tahu ini melampaui, hanya belum diakui. Karena ini bukan anu yang resmi. Jadi ya insya Allah ini tadi Riki, Rahmat, kemudian putrinya juga, itu juga begitu semuanya. Hari ini kita sengaja dari Komite Olimpia di Indonesia mengunjungi pusat pelatihan nasional angkat besi. Bersama Pak Joko, Pak Waketum, Papsi. Dan kami cukup confident melihat progres dari para atlet kita. Hari ini baru dua yang qualified untuk Olimpia de Tokyo. Tapi insya Allah ketika kesempatan itu dibuka, kemungkinan akan masih ada tambahan mungkin 2-3 insya Allah. Kita sama-sama doakan. Sebelum masa pandemi, tes progres semacam ini rutin dilakukan minimal sebulan sekali. Namun sejak pandemi berlangsung, tes progres baru digelar pada bulan Juli dan Agustus. Selain mengukur kemajuan lifter, tes ini juga sebagai motivasi sekaligus evaluasi bagi para lifter. Terima kasih telah menonton!